Hai balik lagi di channel YouTube gue Bang Coki di video kali ini kebetulan gue sedang mampir ke tempat yang dinamakan Kyotoku Floating Market destinasi kekinian alat Jepang atau Korea yang bisa kamu nikmatin di Lembang Bandung tak pernah kehabisan ide untuk memanjakan pengunjungnya tidak ada habisnya soal stok tempat wisata yang hits dan kekinian salah satu kawasan yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah Lembang setelah memperkenalkan kota mini dan Rainbow Garden yang juga berada di floating market ada salah satu destinasi yang epic yang bernama Kyotoku Floating Market dari namanya saja kita bisa menepak tempat yang satu ini pasti bermuasa Jepang di Kyotoku Floating Market kamu bisa berfoto dengan latar belakang yang Jepang banget dan seakan-akan kamu sedang berhibur di negeri Sakura percaya yuk kita simak aja ulasannya di floating market Lembang kamu bisa menemukan destinasi yang kits banget yang bernama Kampung Kyotoku di tempat ini suasananya Jepang habis bro seakan-akan kamu benar-benar sedang mengunjungi negeri Sakura tempat ini menyediakan bangunan khas Jepang yang bisa kamu jadikan latar foto enggak masalah kalau kamu belum bisa berlibur ke sana toh Kyotoku sudah seakan berlibur ke Jepang selain bisa berfoto dengan latar belakang bangunan Jepang kamu bisa juga mencoba kimono kamu bisa memilih kostum mana yang akan kamu jadikan berfoto selain menggunakan kimono kamu juga bisa menaiki kapal kayu dan mengelilingi danau di sana Kyotoku pun memiliki luansa lengkap dengan menambahkan dunia Sakura disana tak cuma kimono saja ada pula hanbok ala Korea yang bisa kamu coba Wah higuran kesini saja sudah kayak ke Jepang dan Korea sekali dayung dua tiga pulau terlampauin bro tiket masuk ke floating market Lembang cukup terjangkau Rp20.000 saja namun jika kamu ingin mencoba kimono atau hanbok sewanya sewanya Rp175.000 per jam lumayan sih ya tapi worth it bahas rasa liburan ke Jepang dan Korea kok jadi jika kamu enggak mau mencoba kimono atau hanbok berputar di danau atau hutan bambu buatan sudah cukup mewakili Jepang tapi mau ke sana sayang banget kalau enggak nyobain kimononya biar enggak nyesel nanti pas pulang yuk coba main ke floating market dan singgah ke kampung Kyotoku selamat menikmati 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 selamat menikmati